Halo semua, jumpa lagi bersama kakak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada One Piece chapter 976, diperlihatkan kemampuan dari si pengkhianat Kanjuro yang dapat membuat burung terbang dengan sempurna. Sehingga Kinemon pun terkejut karena kemampuan menggambarnya dengan sempurna tidak pernah diperlihatkan selama bersamanya dulu. Namun, bukan itu saja kemampuan dari Kanjuro. Masih ada kemampuan lainnya yang bahkan lebih mengerikan dari itu. Sebelum ke pembahasan, tidak ada salahnya untuk menekan tombol subscribe agar kalian mendapatkan info terbaru dari anime kakak. Kanjuro adalah pemakan buah iblis tipe paramesia yang memungkinkan dia untuk mengubah segala sesuatu yang digambarnya menjadi objek nyata tiga dimensi atau bahkan organisme hidup dengan mengatakan sebuah mantra, yaitu keluarlah. Hasil gambar yang dibuatnya juga memiliki kemampuan yang sama dengan anak yang asli seperti kemampuan burung yang keluar pada chapter tersebut. Pada One Piece chapter 974, terdapat percakapan Kinemon dengan para Akazaya setelah Kinemon berhasil menebas Kanjuro. Yang ternyata, yang ditebas itu adalah kloning gambar dari Kanjuro. Ketika melihat kejadian tersebut, para Akazaya sempat terheran karena mereka tahu kalau Kanjuro tidak begitu pandai dalam menggambar. Bahkan, hasil dari objek yang digambarnya hampir tidak menyelupai bentuk aslinya. Kemungkinan Kanjuro adalah seorang yang memang pandai atau ahli dalam menggambar. Hanya saja, setiap kali dia menggambar objek tertentu, dia menggunakan tangan kiri, berbeda ketika dia makan ataupun siap melancarkan serangan. Memang belum dijelaskan kalau tangan dominan dari Kanjuro adalah tangan kanan. Namun, perlu diketahui, jika kita akan melancarkan serangan, maka biasanya yang digunakan adalah kekuatan tangan yang paling dominan. Jadi, ada kemungkinan kalau Kanjuro memang merahasiakan keahliannya tersebut dengan menggambar menggunakan tangan kiri yang menyebabkan hasil gambarnya kurang bagus. Dalam beberapa chapter, terlihat Kanjuro selalu menggambar menggunakan tangan kirinya dan hasil gambarnya pun terbukti kurang begitu bagus. Dan hal tersebut membuat para Akazaya pun terheran karena yang mereka tahu Kanjuro tidak ahli dalam menggambar. Namun pada chapter kali ini, kemungkinan dia menggambar menggunakan tangan kanan, yaitu tangan dominannya, untuk menciptakan gambar yang sempurna. Bahkan setiap hasil gambarnya tidak mudah untuk dirusak oleh air. Tidak sampai di situ, Kanjuro juga dapat membuat koning awan dan dapat merunungkan hujan tinta yang dilahir haki. Sehingga, hujan tersebut menjadi serangan yang dasyat. Sehingga dapat melukai para pasukan aliansi Akazaya 9. Bahkan serangan tersebut dapat mengacurkan kapal-kapal yang mereka tumpangi. Jika hal tersebut dapat dilakukannya dengan mudah, maka kemungkinan lain yang dapat dilakukan oleh Kanjuro seperti membuat senjata. Dalam hal ini, seperti yang dilakukan oleh BB-5 atau lirinnya Mr. Tree. Dinding pertahanan seperti Bartolomeo atau bahkan pesukan tempur yang kuat seperti pasipista. Apalagi ditambah dengan aliran haki yang membuatnya menjadi luar biasa kuat dan berbahaya. Tak terbayang mengerikannya nanti jika hal tersebut digunakan pada pertempuran akhir. Pada chapter 976 juga, diperlihatkan bahwa Kanjuro telah mengetahui bahwa Hiyori masih dalam keadaan hidup. Dia bermaksud untuk mencari dan membunuhnya. Saat ini, Kanjuro sedang dalam perjalanan menuju ke Onigashima untuk menyerahkan Momonosuke pada Orochi dan Kaido untuk disandara. Selanjutnya, dia akan segera mencari Hiyori. Kemungkinan, Hiyori belum mengetahui bahwa Kanjuro adalah si pengkhianat, kecuali dia menempatkan informasi dari salah satu Akazaya. Memang, saat ini keberadaan Hiyori belum diketahui pasti. Menurut Kawamatsu, dia berada di tempat yang aman. Beberapa asumsi kalau Hiyori saat ini dilindungi oleh Giyuki Maru, karena dia sangat menghormati Kawamatsu. Dan juga sepertinya Kawamatsu mempercayainya untuk menyembunyikan dan melindungi Hiyori. Namun, jika Hiyori memang belum mengetahui kebenerannya, maka dia benar-benar dalam bahaya. Tentu saja, Kanjuro tidak segan-segan untuk membunuhnya. Mengingat, dulu dia adalah seorang penjahat dari Kibi yang tidak segan untuk membunuh lawan serta musuhnya. Kanjuro seperti terinspirasi dari karakter Yamada Emosaku. Yamada Emosaku adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Jepang tentang pemberontakan Shimabara. Pemberontakan ini dilakukan oleh kaum Kristina Jepang yang dianiaya oleh pemerintahan Shogun Tokugawa. Salah satu orang penting di kelompok pemberontakan Kristina Jepang ini adalah Yamada Emosaku, yang juga seorang pelukis. Ternyata Yamada Emosaku adalah pengkhianat pemberontakan Kristina Jepang yang ternyata adalah mata-mata dan informan untuk Tokugawa. Peran ini hampir cocok dengan karakter Kanjuro. Bagaimana menurut nakama semua? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like and share jika kalian menyukai video ini. Subscribe juga ya untuk mendapatkan info onik lainnya. Thanks and see ya!